Hai ini dengan cuman bahan sesimpel ini ya bisa bikin cemilan enak ya pengen bikin pai susu ini untuk adonannya cuman bikin untuk 6-piece jadi kalau nanti ada yang mau bikin lebih banyak double resep aja nanti cuma pakai tepung terigu 100g terus tepung maizena nya 25 gram gula halusnya satu sendok telurnya pakainya kuningnya aja ya margarinnya pakenya 50 gram susu kental manisnya 4g dan airnya 50 gram ini untuk takaran jadi 6 di spai susu untuk berkelan cetakannya juga dengan 6 dan kalau mau lebih banyak sekali lagi bisa double resep oke let's cooking ini udah aku saring tadi ya untuk gula halus sama tepungnya kenapa karena menghindari takut ada yang Green Deal terus ini masukin margarin ini margarinnya yang kelihatan beku ya kita aduk dulu aja campuran sampai di Green Deal baru nanti kita pakai tangan mancah dan baru masukin kering telurnya ini udah kelihatan tadi ya margarin udah nyatu ke tepung baru aku taruh kering telur Nah kalau mau ada kering telur ini kita pakai tangan aja oke pastinya tapi tangannya bersih ya terus tangannya nah ini tuh udah kalis ya tadi tuh sempet aku ulenin sampai kalis aja sampai enggak ambil 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 gitu tadi kan lihat tekstur yang baru habis dicampur margarin tuh dia agak bergerindil ini mau aku timbang itu 219 gram mau aku bagi 6 kira-kira jadi 35 sampai 36 grangnya untuk cetakan aku tuh agak lebar itu 6 sentian tingginya tuh 2 cm ini tuh menurut aku resep yang paling pas banget buat yang bener baru banget baking insyaallah ini tuh anti gagal ya masalahnya tadi emang pada saat mau ini harus agak di ulenin ya karena tadi dia tuh masih kayak bergerindil gitu nggak nyatu gitu nanti jadinya mempersulit kita juga pada saat mau teping ke cetakan oke kita lanjut aja mau aku timbang dulu nah ini tadi adonan ini tuh ada untuk 6 piece ya seperti aku bilang tadi ini resep hanya untuk 6 piece pahis susu dengan diameter loyangnya 6 cm lebar tingginya 2 cm itu dapat 219 gram tadi aku bagi per adonan ini nih percatakan pahis susunya nanti dapat 37 gram jadi buat nanti yang mau bikin untuk banyak jumlahnya dikaliin atau double resep aja ya tuh kayak aku bilang tuh 37 gram masing-masing sama rata semuanya ini cuma untuk mempermudah mempermudah ya oke kita mau kalau kita bikin ini di olesi sama margarinnya tipis-tipis aja buat nanti sebelumnya kita panggang tujuannya supaya nggak lengket ya udah pastinya setelah adonan ini lagi ada ke cetak di sini sambil menunggu manasin ovennya kita mau bikin flak dari pai susunya yang sekarang aku bilang ini tuh cetakannya udah aku balurin tipis pakai margarin ya itu tinggal 2 lagi nah nanti setelah ini tuh aku mutus-mutus pakai garpu biar lebih pasti oven ada udara jadi matang merata dan sekali lagi itu semestinya kalau adonan pai susu ini bisa jadi adonan teflon ya cuman biar lebih lucu atau seperti pai-pai umumnya itu kan size-nya yang mini-mini gini udah kita lanjut aja bikinnya nah ini udah ada 40 gram susu kental manis 1 butir kuning telur 1 sendok teh tepung maizena dan 50 ml air ya ini untuk adonan hanya 6-piece yang mau bikin lebih banyak bisa double resep dan ini sebenernya kalau ada vanili bisa dipakain vanili ya cuman insyaallah kalau nggak ada juga nggak papa karena dari si susunya ini tuh insyaallah udah nggak bikin terlalu bau amis ya oke kalau gitu kita lanjut jangan lupa untuk setelah udah diaduk sampai rata gini nih kita saring ya biar hasil jadinya tuh lembut gitu nggak ada busa-busa kayak gini baru setelah itu kita cetak masukin cetakan bikin ini bisa manasin oven ya untuk 160 derajat celcius kalau api atas bawah nanti setelah udah masuk nih baru kira-kira disetting untuk 45 menit sampai 40 menit ya dilihat dari oven masing-masing aja oke kita mau saring dulu baru setelah itu kita masukin ke adonan pie-nya yang ada di kulkas nanti kita keluarin ini yang kayak udah aku bilang insyaallah kalau ikutin takaran aku baik dari jumlah adonan sampai ruas untuk ketebalan di loyangnya dan juga isian flaknya pas banget untuk 6-piece jadi jangan ragu-ragu untuk paskin aja sama tekeran aku yang kalau nggak sengaja kita klik resep ini juga untuk flaknya jumlahnya itu pas ya tinggin itu segini yang kita harapin oke mau kita masukin oven dulu selama 40-45 menit api atas bawah dan 160 derajat celcius ini lihat ya udah jadi matemnya juga pas tuh ya cantik banget ngeluarinnya juga enggak susah karena aku alesin minyak-minyak dulu apa dari margarinnya ya tuh lagi itu belum dicuci aja nggak ada yang lengket gitu kalau lengket pun juga hasilnya tuh bakalan pecah ya disininya Oke selamat mencoba resep Pais Susu ini insyaallah mirip banget rasanya kayak yang dijual di Pais Susu Bali untuk tahu enak atau enggaknya untuk banyak atau enggak tukerannya double resep aja dan silahkan coba resep dari aku makasih Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi